selamat datang di channel versi bespot channel yang akan membahas berita versi bandung jika kalian suka dengan video ini jangan lupa tekan like, share dan subscribe dukung channel ini agar terus berkembang termasuk luapan kritik bobotoh ini 3 fakta usai versi dilibas arema fc versi bandung harus mengakui ketangguhan arema fc pada pekan ke-14 peri liga 1 2021 di stadion magu wuharjo, sleman hari minggu 28.11.2021 mau membandung takluk dari arema fc dengan skor akhir 0-1 gol semata wayang arema fc disumbangkan dedisantoso menit ke-17 pemain berusia 30 tahun ini berhasil memanfaatkan umpan lambung muhammad drapi di sisi kiri dendi yang berdiri bebas melepas tendangan keras ke pojok gawang persib yang dikawal teja peku alam gol tersebut langsung disambut bahagia armada singo edan kekalahan atas arema fc pun membuat persib gagal kudeta puncak plasmen dari liga 1 yang dikuni bayang kera fc persib justru turun ke posisi ketiga karena disalib arema fc saat ini persib menghuni peringkat ketiga dengan 28 poin dari 14 pertandingan selisih satu angka dari arema fc di posisi kedua dan selisih dua poin dari bayang para fc ada beberapa faktor menarik kekalahan persib badung bersuah arema fc 1 kekalahan kedua persib di BRI Ligia 1 performa persib di seri ketiga ini mulai menurun dari tiga pertandingan terakhir tim bos jutan rovetren albet ini menjatuhkan satu kemenangan dan dua kali kalah hasil buruk tersebut didapat saat terjumpa rival beratnya persib jejak parta 01 pada pekan ke-12 BRI Ligia 1 dan terakhir taklub dari arema fc di stadion magu harjo seleman minggu 28 11 2021 sejauh ini persib sudah mengkoreksi 8 kemenangan 4 hasil imbang dan 2 kali kalah sekuan maung bandung telah mengumpulkan 28 poin dari 14 pertandingan pencapaian ini berbeda dengan seri kedua dimana persib menyapu bersih semua pertandingan dengan kemenangan 2 Boboto tumpahkan kekecewaan di media sosial kekalahan persib atas arema fc membuat Boboto kecewa supporter persib bandung ini menumpahkan kekecewaannya di media sosial baik itu instagram facebook dan twitter mereka tak ragu memberikan hujatan dan kritikan pedas atas performa buruk tim kesayangan di laga tersebut paling menjadi sorotan adalah lini belakang persib bandung barisan pertahanan persib dibuat kalang kabut menghadapi serangan yang dilancarkan singo eran duet ahmad jupianto dan super dinasir tidak berjalan dengan maksimal rapuhnya rini belakang persib tidak lepas dari absennya nix creeper dan victori bonepo karena beragam alasan nix creeper absen karena mendapat hukuman akumulasi kartu kuning ada pun ik bonepo menemui panggilan tim nasi indonesia tiga banyak peluang near goal persib sebenarnya banyak mengancam barisan pertahanan arema fc namun serangan yang dilancarkan terbuang percuma karena rapatnya lini belakang arema persib tercatat melepaskan 12 tembakan dengan 7 tendangan tepat sasaran torehan ini juga sama dengan arema hanya saja persib lebih unggul dalam penguasaan wala mencapai 58% arema lebih mengandalkan riduan tawainela di sektor sayap untuk mendobrak pertahanan persib kelincahan dan kecepatan membuat back persib kewalahan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati